Politisi Gerindra Desmond meninggal dunia, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo melayat ke rumah duka. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ridesmond J. Mahesa meninggal dunia pada Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2023, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlihat melayat ke rumah duka Desmond J. Mahesa di Bilangan Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023, pagi. Kendati demikian, dua bakal calon presiden atau baca pres dalam pemilu 2024 ini datang di waktu yang berbeda. Ganjar terlebih dahulu tiba di rumah duka, kemudian di susul Prabowo. Usai taksiah, Ganjar mengenang pertemuan terakhirnya beberapa bulan lalu dengan Desmond. Terakhir bertemu waktu ada kunjungan kerja ke Jawa Tengah ya sudah beberapa bulan lalu. Saya berbincang cukup lama dengan beliau, kata Ganjar, Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023. Dalam pertemuan itu, bakal calon presiden dari PDIP ini mengaku, sempat menanyakan terkait kondisi kesehatan Desmond. Iya karena saat bergiat-giat itu tidak terlalu lincah, maka saya colek waktu itu. Tapi, Desmond mengatakan, enggak apa-apa kok oke-oke saja, ujar Ganjar. Sementara itu Prabowo mengenang Desmond yang merupakan wakil ketua Dewan Pembina Gerindra ini sebagai sosok yang sama-sama berjuang membangun partai politiknya sejak awal. Beliau di Gerindra berjuang bersama saya sudah dari awal, 15 tahun, kata Prabowo kepada awak media Usai Takziah, Sabtu. Dalam sebuah keterangan yang diterima Tribunews.com, Desmond menghembuskan napas terakhirnya di RS Mayapada. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Desmond meninggal dunia karena sakit yang dideritanya sudah cukup lama. Namun, ia tak menjelaskan secara terperinci mengenai penyakit yang diidap Desmond selama ini. Muzani tak menampik meninggalnya Desmond sempat mengagetkannya meskipun sahabatnya itu memang sering bola balik ke rumah sakit. Diketahui, Desmond lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 12 Desember tahun 1965. Sebelum bergabung ke dunia politik, ia merupakan salah satu aktivis 1998. Ia menjadi korban penculikan di periode itu. Ia juga dikenal sebagai politisi yang cukup vokal menyampaikan berbagai pendapat. Salah satunya, ketika ia mengusulkan pembentukan panitia khusus, pansus DPRI terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Terima kasih telah menonton!